Keputusan kontroversial menjadi salah satu penyebab Liga 1 2019 selalu dalam perbincangan. Keputusan yang salah membuat hasil akhir pertandingan diperdebatkan. Liga 1 2019 lagi-lagi mendapat sorotan. Kericohan Pascal Aga Semen Padang versus Persid Jakarta merupakan buntut dari protes kedua klub atas kepemimpinan Wasid Oki. Setelah Wasid menunjukkan peluit, namun tidak diberi kartu. Hal ini sangat merugikan tim Persidja Jakarta yang sangat dirugikan karena Wasid Oki tidak memberikan kartu. Padahal beberapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh pemain Semen Padang kepada Nofri Setiawan. Hal tersebut membuat para pemain persidja protes dan keributan pun terjadi di lapangan antara kedua kesebelasan. Lagi-lagi keputusan Wasid Liga 1 yang kontroversial dan sangat merugikan salah satu pihak. Kita doakan semoga Wasid Liga 1 dapat bekerja lebih baik lagi agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak.